Ya, bertempat di lapangan Velti, Kota Madiun, festival pecel pinjuk ini dibuka oleh wali kota Madiun Maidi pada serasa sore. Di sini, para pengunjung dapat mengunjungi stand-stand pecel pinjuk Madiun yang tentunya menyajikan pecel yang khas. Beraneka ragam sayur maupun lauk dapat disesuaikan selera masing-masing. Festival pecel pinjuk yang digelar hingga 8 Mei ini pun diserbu para pemodik. Rasa yang khas dari pecel pinjuk Madiun ini membuat rasa kangen tersendiri. Yang lain, rasanya, taste-nya itu. Yang lainnya ada yang manis, ada yang rasa bau kencur. Mungkin khasnya ya, tapi kalau Madiun lahir. Saya nggak bisa kalau misalnya ada pecel mana gitu ya, nggak saya sebutkan. Tapi kalau pecel Madiun pasti bisa ngerasain. Bo ini pecel Madiun benar. Apalagi khasnya kembang turi tadi, saya udah makan. Mantap. Kalau sekarang di Jakarta. Oh di Jakarta, udah lama apa ya di Jakarta Pak ya? Saya keluar dari sini tahun 80. Mengubahara di Jakarta tahun 89. Wali kota Madiun, Maidi menjelaskan festival pecel pinjuk ini untuk menyambut para pemodik maupun masyarakat yang berkunjung ke kota pendekar. Selain itu, juga untuk membangkitkan ekonomi pelaku UMKM. Hari ini, orang itu mudikan dua tahun, tidak boleh baru sekarang. Maka kita menyambut masyarakat Madiun yang di luar, pulang ke kampungnya, ke kutanya. Ini kita adakan festival ini. Kita akan terima tamu tuan rumah. Itu ya, tuan rumah itu kan ya harus tahu lah. Ada tamu-tamu ya harus dimanggak nih, bis kota ini semua gratis, giling sama Budi Subwarum itu. Siapkan bis. Bis pariwisatanya kurang, bis sekolah diturunkan semuanya. Nah ini terus, bis pariwisata ngeluarkan ini semua. Kesenianya semuanya. Jadi semuanya memang kita ya, tuan rumahnya paling nggak ya gugup. Tuan rumah, paling tidak para senior-senior kita yang pulang itu ya, ya kita siapkan lah. Jangan lupa untuk berkunjung di Kota Madiun dan mampir menikmati pecal pinjuk. Griswanto, JTV, Madiun.